Muhammad Sanusi yang menyebut pernah berkomunikasi dengan Sunni terkait proses pembahasan Raperda Reklamasi. Sunni Tanuwijaya tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Sebelumnya Ahok menjelaskan, Sunni merupakan mahasiswa doktoral yang sedang melakukan observasi di Pemprov DKI. Sunni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi dan Direktur PT ASG dalam kasus dugaan suap pemulusan pembahasan Raperda Reklamasi di DPRD DKI. Namun Sunni membantah jika ia disebut memiliki peran dalam proses pembahasan Raperda DKI hingga berujung terungkapnya pelaku dugaan suap. Sunni menegaskan tugasnya selama ini hanya membantu menyusun jadwal gubernur dan melakukan komunikasi yang diperlukan. Selain Sunni, saksi lain yang dipanggil KPK adalah bos PT ASG. Sebelumnya KPK telah mencegah Sunni Tanuwijaya dan Sugiyanto Kusuma alias Aguan ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan KPK hingga 6 bulan ke depan. Sudah lama sekali. Mungkin tahun lalu. Kalau kontak betul seperti yang Pak Sanusi bilang. Memang saya kontak dia. Kenapa? Karena memang saat itu draft dari BAPEDA itu sudah selesai. Draft dari BAPEDA sudah selesai kemudian diajukan ke DPRD. Tapi kayaknya disitu itu lama gak bergeram. Gak dibahas, gak apa gitu. Nah kemudian pihak pembahasan cek ke saya. Saya bilang cek aja langsung coba ke sana. Udah dicek berkali-kali gak clear gitu. Saya mau tanya Bu Tuti juga gak enak. Bu Tuti kan tugasnya saya tahu sekali banyak dari Pak Gubernur kan. Jadi yaudah saya cek langsung. Kenapa Sanusi? Karena kita tahu Sanusi yang paling ngerti soal-soal gini. Yang lain kan gak ngerti. Terusnya kita akan ikuti terlebih dahulu headline news bersama Rory Asyari sesaat lagi. Selamat sore Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari proses pemeriksaan saksi kasus dugaan swap RAPEDA reklamasi hari ini. Kita bergabung dengan Gadis Bianca di gedung KPK Jakarta. Gadis bagaimana perkembangan pemeriksaan saksi hingga saat ini? Apakah Sanusi juga dihadirkan dalam pemeriksaan? Ya Rory Asyari saat ini pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan kasus swap pembahasan rancangan. Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang reklamasi atau juga zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Jakarta Utara ini belum keluar. Di antaranya memang ada Sanusi, ya ini ada tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK terkait dengan kasus swap pembahasan RAPEDA ini. Namun hingga saat ini Muhammad Sanusi pun belum terlihat dikeluar dari gedung KPK. Saksi-saksi lain, ya ini diantaranya adalah Sugianto Kusuma, pemilik perusahaan pengembang ASG, Suni Tanu Wijaya, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Dan ada juga Lambok Natahan, adalah komisaris PT Pelindo 2 yang menjadi saksi, kapasitas sebagai saksi atas tersangka Muhammad Sanusi. Dan sementara itu Muhammad Sanusi sendiri dihadirkan oleh penyedik KPK untuk sebagai kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka atas nama Arisman Wijaya, Direktur PT APL yang ditetapkan sebagai tersangka karena memberi swap di dalam kasus swap pembahasan RAPEDA tentang reklamasi di daerah Jakarta Utara ini. Namun hingga saat ini kami pantau keempatnya, belum keluar namun ada satu saksi atas nama Lambok Natahan yang sudah keluar dari gedung KPK. Namun ia tidak memberikan keterangan sedikit pun apa saja yang dipertanyakan atau yang ditanyakan oleh penyedik KPK di dalam. Dan ketiga orang saksi lainnya, hingga saat ini kami masih tunggu apa saja yang ditanyakan atau apa saja yang ditelisik oleh penyedik KPK dan belum sama sekali ada keterangan dari pihak KPK. Rory. Jadi dari informasi yang Anda kumpulkan, apakah ada dugaan keterlibatan Sunni dalam kasus swap ini? Ya Rory, pemanggilan Sunni Tanu Wijaya ke gedung KPK hari ini memang terkait dengan beberapa kali. Nama Sunni disebut oleh Muhammad Sanusi sebagai anggota badan legislasi yang membahas mengenai RAPEDA reklamasi ini. Namun Sunni sendiri menurut informasi yang kami dapatkan memang mengaku pernah bertemu dengan Sanusi sebagai penghubung antara pemerintah daerah, DPR, DDKI Jakarta dan juga para pengusaha yang berkaitan dengan proyek reklamasi ini. Namun ia membantah bahwa ia yang mengatur pertemuan antara Sanusi dan Direktur PT APL Arisman Wijaya. Dan hingga saat ini kami masih menunggu apakah memang sebenarnya Sunni ini memang penghubung atau salah satu orang yang berperan di pembahasan atau di dalam kasus swap pembahasan RAPEDA ini. Dan Rory, seperti kita ketemu bersama bahwa Sunni ini disebut sebagai penghubung dalam pembahasan negosiasi atas reklamasi sebesar 15 persen. Namun pihak pengusaha ini meminta kewajiban hanya 5 persen saja. Demikian Rory dari Gedung KPK, kembali ke studio. Gadis Bianca melaporkan langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda dan pembahasan demikianlah Headland News untuk saat ini. Headland News berikutnya kami hadirkan satu jam dari sekarang. Metro hari ini akan berlanjut bersama dengan Zaki Arfan. Sampai jumpa. Pembahasan duara perda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai akan merugikan Pemprov DKI Jakarta dan banyak pihak lain. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mempertanyakan motif dibalik keputusan yang diambil DPRD. Pulau-pulau hasil reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan sejumlah bangunan yang telah berdiri di atasnya terancam mangkrak. Pasalnya, sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat menghentikan pembahasan raperda tentang zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta raperda tentang rencana tata ruang Pantai Utara Jakarta. Dengan dihentikannya pembahasan dua raperda ini, maka pembangunan di atas lahan reklamasi tidak dapat dilakukan. Bangunan yang sudah berdiri juga menjadi ilegal karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Ahok menyebut penghentian pembahasan dua raperda tentang reklamasi ini akan merugikan banyak pihak. Mulai dari Pemprov DKI, wilayah Pantai Utara Jakarta, masyarakat, industri properti, dan industri lain yang terkait. Langkah DPRD yang dengan suara bulat menghentikan pembahasan dua raperda tentang reklamasi juga memunculkan pertanyaan mengenai motif dibalik keputusan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai akan membuat perkara ini menjadi terang-benderang. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan proses penyidikan yang kini sedang dilakukan oleh KPK menjadi alasan utama pembahasan dua raperda itu harus dihentikan. Alasan dihentikan adalah ada permasalahan OTT kemarin di KPK ternyata pembahasan yang tujuannya baik ada satu permasalahan yang sekarang memang sedang dalam proses hukum. Kita juga sebagai dewan diputuskan ada 9 fraksi memutuskan kesepakatan untuk raperda ini, dua raperda ini dihentikan. Sementara itu KPK terus mengintensifkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang terkait dengan raperda reklamasi termasuk dari kalangan pimpinan DPRD dan badan legislasi daerah. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pembahasan dua raperda yang kini menjadi polemik. Tim Liputan, Metro TV Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta seolah tidak bergigi. Meski pemerintah Provinsi DKI telah melayangkan surat segel untuk tidak membangun, nyatanya pengembang tidak mengindahkan surat peringatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelusuran Metro TV menunjukkan pengembang di Pulau D Teluk Jakarta masih beraktifitas. Jauh sebelum DPRD Provinsi DKI Jakarta menghentikan pembahasan regulasi peruntukan reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lebih dulu melayangkan surat peringatan kepada PT Kapuk Niaga Indah. Yang mengelola Pulau C dan Pulau D. Raperda sebetulnya dibuat sebagai payung hukum sebelum pengembang di beberapa pulau reklamasi mendirikan bangunan. Namun surat peringatan itu rupanya tidak digubris. Penelusuran Metro TV di Pulau D menunjukkan pengembang masih leluasa untuk menabrak aturan. Truk dan alat berat lalu lalang menguruk dan memadatkan lahan. Kasus swap pembahasan Duara Perda terkait peruntukan reklamasi Pantai Utara di Jakarta nyatanya juga mengungkap kasus atau mengungkap pembangunan tak berizin. Pada awal April lalu, Pulau D yang dikelola oleh PT Kapuk Niaga Indah ini belum menerima atau belum diberikan izin mendirikan bangunan. Berdasarkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Tawahok izin mendirikan bangunan atau IEM. Tapa sebesar 20 juta rupiah per meter. Sementara itu Ketua BPK Hari Azhar Aziz menyatakan apa yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga sudah sesuai dengan prosedur. Hari menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada KPK untuk mengolah data audit investigasi BPK. Dan ternyata KPK mengirim surat kepada kami, dan hari ini kami selesaikan laporannya. Itu bulan tanggal 7 Desember 2015, dan kan ada terjadi pergantian pimpinan KPK itu kan, kami tidak lagi berhak untuk mengomentar itu. Silahkan KPK itu sudah ranahnya KPK. Kalau ibarat main bola, bolanya sekarang ada di KPK. Mencuatnya kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras, menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, adalah sesuatu yang sulit dibuktikan. ICW menilai tidak ada pelanggaran dan tidak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan rumah sakit sumber waras tersebut. Kemudian kita berhubungan dengan perubahan negara. Pajaknya perbeda, 1-2013, 1-2014. NJOP dari tahun ke tahun sudah pasti naik. NJOP 2013 itu hanya sekitar 15,2, kemudian naik ke-2014, jadi 20,7. Jadi kalau di dataran ada indikasi kerugian negara Rp191 miliar, ini bukan satu kesalahan yang kata begitu. Tapi dengan aransan yang tadi kami cekatkan untuk mengatakan, kalau sumber waras ini misalnya dengan cukup kuat korupsinya, menurut kami akan terbantangkan. Dalam penyelidikan dugaan korupsi pembelian rumah sakit sumber waras ini, lebih dari 30 orang sudah diperiksa KPK, termasuk Ketua Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Kartini Mulyadi. Awal mula pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI adalah ketika Gubernur DKI Jakarta geram melihat karyawan rumah sakit sumber waras yang melakukannya. Mohadi dan Fauzian Syah, warga desa Gubang, Kabupaten Langsa, Nangro Aceh Darussalam, hanya tertunduk lesu saat jaksa penuntut umum menuntut mereka dengan hukuman mati. Istri terdakwa pun menangis setelah mendengarkan tuntutan jaksa tersebut. Tuntutan hukuman mati karena keduanya terbukti dengan sengaja membawa barang terlarang jenis narkoba seberat 790 kg. Sebelumnya, kedua terdakwa sempat melarikan diri dan meninggalkan truk yang berisi ganja ratusan kg di Desa Buring, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, untuk menghindari razia petugas. Namun petugas berhasil menangkap keduanya. Pekan depan sidang kembali digelar dengan agenda pembacaan Pledoi. Tengungkapan dan penangkapan bandar narkoba terjadi dalam waktu dekat. Jumlah barang bukti yang ditemukan pun hingga puluhan kilogram. Indonesia harus mengenerangkan perang melawan narkoba yang telah menjerat seluruh lini kehidupan masyarakat. Badan Narkotika Nasional kembali mengagalkan peredaran narkoba sebanyak 39,6 kg jenis sabu di kawasan Kalemangan, Jakarta Utara. BN menangkap 7 orang tersangka yang berperan sebagai kurir narkoba. Penangkapan berawal dari pengejaran sebuah mobil pick-up yang diketahui tengah membawa sabu untuk diwadarkan di wilayah Bekasi dan Jakarta. Setelah melakukan pemantauan, penyelesaian akhirnya melakukan penyergapan dengan mobil pick-up tersebut di sebuah hotel di Jakarta Utara. Sabu kristal ini seberat 39,60 gram. Dan di depan ini ada dua kemasan. Yang satu kemasannya itu dibuat seperti teh, kemasan teh, divakum. Jadi ini betul-betul seperti kemasan minuman, padat. Di hari yang sama, Dirjen Beadan Cukai Bandar Soekarno-Hatta mengungkap upaya penyelundupan 53 kg sabu jenis cair. Dari pengungkapan tersebut, tugas menangkap satu orang warga negara Iran dan satu warga negara Indonesia saat tersangka hendak mengambil paketnya. Ke balai pengujian dan identifikasi barang di Semanggap Putih, kita kirim di ujian di sana, kedapatan positif bahwa barang tersebut mengandung metafistamin atau sabu. Dan ini merupakan kasus pertama di kita, lulus sabu cair. Dan totalnya cukup fantastis ya, sampai 50 tahun lebih. Penangkapan dan penggeledahan terhadap pengedar narkoba bertubi-tubi terjadi dalam waktu dekat. Senin lalu, BNN mengungkap jaringan narkotika internasional yang menyelundupkan puluhan kilogram narkotika. Sindikat ini berhasil diringkus di Kota Medan, Sumatera Utara, yang merupakan pengembangan dari kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik laporan.